Pagi tadi di Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas U19 melakukan official training menjelang perempat final Piala SIU-19 Indonesia melawan Jepang yang akan diselenggarakan esok. Setelah Indonesia mengalahkan UAE dengan skor 0-1 dan lolos ke perempat final pada laga lalu, Garuda Muda tidak kasih kendor. Mereka fokus melakukan official training untuk persiapan melawan Jepang esok minggu. Dalam official training yang dilakukan di lapangan ABC Senayan, Indra Syafri lebih fokus pada membangkitkan semangat sumpah pemuda bagi timnya. Jepang diakui sebagai tim yang hebat, namun Indra Syafri berharap agar Indonesia tidak meragukan anak bangsa dan terus mendukung. Garuda Muda akan menghadapi Timnas U19 melawan Jepang pada partai perempat final Asia U19 di Stadion Gelora Bung Karno pada hari minggu pukul 19.00. Kita tidak bisa, tidak bicara penjelasan akhir lagi sekarang, tidak bicara kesalahan lagi sekarang. Bicara fokus dengan semangat, perempuan pemuda besok kita memenangkan pertandingan. Jadi jangan bicara negatif-negatif lagi. Tidak ada waktu juga saya memperbaiki, finishing tidak bagus, ini tidak bagus. Sekarang mentalitinya yang akan tinggalkan. Terima kasih.